Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung berjanji akan tuntaskan permasalahan guru honorer yang ada di Jakarta, jika dirinya menang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pramono menilai permasalahan upah atau gaji guru honorer menjadi sangat penting untuk diselesaikan. Dirinya menyebut upah guru honorer di Jakarta yang sudah lolos seleksi kontrak kerja individu masih di bawah 5 juta rupiah. Namun, bagi guru honorer yang non-KKI, hanya mendapatkan upah sekitar 1 juta hingga 1,5 juta per bulannya. Lebih lanjut, Pramono mengatakan semua guru honorer mendidik anak-anak yang sama, meskipun berstatus KKI maupun tidak. Oleh karena itu, dirinya serius menangani permasalahan upah bagi guru honorer jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Guru honorer, ini kan persoalannya juga mengemuka di publik. Bahwa ada guru honorer yang KKI, yang kontrak kerja sendiri, ada yang memang jatahnya dari pemerintah pusat. Jakarta ini untuk guru honorer KKI itu, gajinya kurang lebih 5 juta, sama dengan UMRR. Sebenarnya sudah cukup. Tapi bagi yang non-KKI, hanya 1 sampai 1,5 juta. Terlalu kecil untuk Jakarta. Padahal yang dididik adalah anak-anak yang sama. Sehingga dengan demikian problem-problem yang begitu, yang kecil-kecil seperti itulah yang harus diselesaikan kalau saya diamanan menjadi gubernur.